Dulu PT Indah Karya adalah salah satu badan usaha milik kolonial Belanda. Namun, sejak tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia menasionalisasikannya menjadi PT Indah Karya Bersiru. Sebagai satu-satunya konsultan karya yang berada di Bandung, Indah Karya telah melakukan banyak hal untuk negeri ini sejak dinasionalisasikan tahun 1961 sampai dengan tahun 1990-an. Pada masa itu, Indah Karya dikenal dengan masa kecemerlangannya. Namun, pada dekade selanjutnya, Indah Karya mengalami masa decline yang luar biasa. Akan tetapi dengan motivasi yang tinggi, kerja keras, dan teamwork yang luar biasa, Indah Karya mampu bangkit. Dan itu ditandai sejak tahun 2011 sampai saat ini Indah Karya terus berkembang dan terus maju. Saya, Nel Adianto, Direktur Utama PT Indah Karya Sabiur. Untuk menjawab tantangan zaman era globalisasi dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, sustainable growth, maka PT Indah Karya melakukan transformasi bisnis. Transformasi bisnis yang sudah dilakukan Indah Karya adalah dengan membentuk unit bisnis yang baru untuk mendukung bisnis yang telah ada. Bagi contoh misalnya, kita membentuk divisi di properti. Kita juga membentuk divisi industri dan meningkatkan divisi konsultan yang dulu hanya melayani layanan umum menjadi melayani pekerjaan yang lebih kompleks. Seperti misalnya pekerjaan proyek manajemen konsultan atau PMC dan IPCN. PT Indah Karya, perusahaan yang sudah berpengalaman, terbukti telah mendapatkan penghargaan dari majalah Investor. Indah Karya mendapatkan penghargaan BUM terbaik, setor konstruksi non-keuangan dengan aset kecil. Sedangkan dari majalah Infobank, Indah Karya mendapatkan penghargaan kinerja bagus non-keuangan berturut-turut dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk maintenance atau menjaga pertumbuhan perusahaan, peranan SDM menjadi sangat penting. Oleh karenanya, PT Indah Karya merekut tenaga-tenaga potensial dengan melibatkan lembaga independen untuk menyeleksi calon karyawan yang nantinya akan menjadi SDM yang unggul. Karenanya, dengan SDM yang unggul, yang menguasai teknologi dan sistem berbasis IT, akan mampu menjawab kebutuhan dan pertumbuhan perusahaan ke depan di era globalisasi dengan segala bisnis yang akan dikembangkan. Saat ini, beberapa sistem monitoring dan operasional sudah dan sedang dikembangkan oleh perusahaan dengan berbasis pada IT. Saat ini, perusahaan mempunyai beberapa divisi profit center, diantaranya adalah divisi konsultan. Dengan didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, layanan divisi konsultan mencakup bidang layanan umum dan layanan khusus. Karena saat ini kita sedang bertransformasi kelayanan bisnis, maka divisi konsultan selain memberikan jasa konsultasi yang bersifat umum, seperti studi, perencanaan, supervisi, dan manajemen konstruksi. Saat ini, divisi konsultan fokus pada layanan yang bersifat khusus, yaitu pekerjaan yang terintegrasi melalui proyek manajemen konsultan. Layanan umum, Indah Karya telah menyelesaikan desain rumah sakit di Pulau Puru, desain rumah sakit di Cambi, dan MK Pembangunan Stadion Gresik di Jawa Timur, MK Pembangunan Stadion Bekasi di Jawa Barat, dan MK Pembangunan Stadion di Jatidiri, Jawa Tengah. Sedangkan untuk layanan khusus, Indah Karya telah menyelesaikan pembangunan pabrik gula Glenmore sebagai manajemen konstruksi, pembangunan pabrik gondorukum terpentin di Pemalang, Jawa Tengah, dan pembangunan pabrik sagu di Sorong. Dan masih banyak juga produk-produk yang lain yang telah diselesaikan oleh Indah Karya. Selanjutnya, untuk DPSI Property, kita telah menyelesaikan pembangunan gerah Indah Karya, kapasitas kurang lebih seribu orang, berstandar gedung pertemuan. Saat ini, kita sedang membangun mal dan apartemen, di mana mal terdiri empat lantai, luas kurang lebih 25 ribu meter seki, parkir tiga basement, dilengkapi dengan kolam renang. Untuk apartemen, terdiri dari dua tower, 24 lantai dan 19 lantai, dengan jumlah unit 630 unit. Kedepan, kita sedang mencari lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan selain mal dan apartemen, yaitu hotel, rumah sakit, maupun landed house. Untuk DPSI Industri, kita telah menyelesaikan pembangunan pabrik plywood di Ponto Koso, dengan kapasitas 2000 m2 per bulan, berstandar ekspor, dan telah mendapatkan sertifikasi dari Departemen Kehutanan, yaitu berupa SPLK, atau Surat Verifikasi Legalitas Kayu. Untuk industri plywood ini, selanjutnya perusahaan meneruskan hingga sekendari processing dan end product. Selain itu, saat ini kita sedang mengkaji untuk mengembangkan industri bangunan lainnya yang bervariasi seperti kaca, keramik, dan besi beton. Kami juga memiliki Divisi Sertifikasi Manajemen Mutu, atau biasa disebut dengan IKRCS, yang mana unit bisnis independen ini dimiliki oleh perusahaan yang merupakan lembaga sertifikasi manajemen mutu, yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan asesmen dan memberikan sertifikat kepada perusahaan atau institusi yang menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja sesuai dengan standar ISO 9001, ISO 14001, dan OSAS 18001. Di samping usaha-usaha produktif PT Indah Karya sebagai keluarga besar badan usaha milik negara, hadir untuk negeri, juga telah menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, kita menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat 650 paket sembako di Kota Banjar, Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2016, kita menyeluruhkan bantuan sebagu kepada masyarakat di Kabupaten Puntokoso sebanyak 1.000 paket. Dengan didukung tenaga muda yang potensial, Indah Karya terus melakukan inovasi bisnis. Baik itu dilakukan sendiri, maupun bersinergi dengan BUMN lainnya. Semua itu dilakukan untuk memperbesar kontribusi BUMN bagi negeri. karena memang BUMN hadir untuk negeri. Bersama kita bisa, Indah Karya, Jaya! Terima kasih telah menonton!